Pemirsa Kota Madinah menyimpan berbagai lokasi yang kental akan nilai sejarah. Salah satu yang terkenal dan masih berdiri koko adalah kawasan peperangan Handak. Dan pemirsa informasi napaktilas perang Handak sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini. Saya Davi Pratama dan saya Syafa Atisuryo. Terima kasih dan sampai jumpa. Napaktilas di kawasan perang Handak kerap menjadi pilihan bagi jemaah saat musim haji. Saat tiba Anda akan langsung menjumpai Masjid Sab'ah Handak yang berdiri koko di antara dua bukit. Usai sholat wajib, jemaah dapat rehat sejenak sambil mendengarkan kajian singkat dari pencerama. Selain Masjid Sab'ah, ada lima bangunan lainnya yang merupakan benteng pertahanan dan pos penjagaan saat peperangan Handak. Ya pemirsa di belakang saya adalah salah satu pos yang dulunya dijadikan sebagai tempat pemantauan saat terjadinya perang Handak. Handak sejatinya adalah bermakna Farid. Pada zaman dahulu, pada saat mengetahui bahwa kaum kafir Quraysh akan mengepung kota Madinah Rasulullah SAW bersama para sahabat menggelar rapat atau bermusyawarah untuk bermikirkan bagaimana strategi untuk mengatasi serangan tersebut. Lalu sahabat Rasul, selamat al-Farisi, mengusulkan untuk membuat hondak ataupun parit-parit agar kaum kafir Quraysh tidak dapat memasuki kawasan Madinah. Terima kasih telah menonton!